Doa bersama keluarga adalah kekuatan yang perlu ditekankan dalam membina perkawinan. Doa adalah kekuatan dalam keluarga. Itu adalah keyakinan Komisi Keluarga Keuskupan Manado. Maka, di saat doa bersama dalam keluarga-keluarga, saat makan, sebelum tidur, dan buang pagi, mulai cenderung jarang terjadi. Komisi itu membawa tema, keluarga bahagia adalah keluarga yang berdoa. Ketika menggelar program tersebut, di Paroki Maria Ratu Damai Melongguane dan Paroki Santa Maria Mangaran Talaut, Komisi Keluarga Keuskupan Manado yang dipimpin Ketua Komisi Selfie Rumampuk juga membawa tema itu. Sebanyak 48 pimpinan, umat yang berdiri dari pengurus Dewan Pastoral, Paroki, Stasi dan Wilayah Rohani, serta pembina perkawinan yang merupakan ujung tombak di tengah umat. Di dua paroki yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut itu, mengikuti kegiatan yang digelar di paroki Melongguane. Doa bersama dalam keluarga pun menjadi salah satu materi berkaitan dengan cara membangun keluarga bahagia. Yang disampaikan oleh Pasutri Johanis, materi lain adalah komunikasi yang baik dalam keluarga, keterbukaan, jujur, kerelaan, memaafkan satu sama lain, dan menjadikan keluarga sebagai gereja kecil. Setelah mendengarkan paparan materi-materi itu, dalam kegiatan yang dibuka dan ditutup oleh Kepala Paroki Maria Ratu Damai, Melongguane Pastor Delis Umbas SC, peserta juga berdiskusi seputar peran sebagai suami dan sebagai istri. Selfie Room mampu mengatakan kepada penangkatolik bahwa kegiatan itu dimaksudkan untuk memberi pembekalan kepada pembina atau pendamping keluarga dan agar mereka dapat memberi persiapan perkawinan kepada calon nikah. Setelah kegiatan ini diharapkan, peserta menetapkan apa yang telah mereka terima baik untuk keluarga maupun kepada umat, termasuk kepada calon-calon nikah, katanya. Terima kasih telah menonton!